Presiden Joko Widodo di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan menjadi muara bertemunya berbagai budaya dan interaksi. Presiden pun mengajak masyarakat untuk bisa menjaga, melestarikan, dan mengembangkan identitas budaya lokal dan nilai-nilai serta tradisi di Kalimantan Timur. Menutup hari ketiga kunjungan kerjanya ke Ibu Kota Nusantara IKN, Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di lapangan Taruna, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Jumat 3 November. Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Presiden mengatakan pembangunan IKN akan menjadi muara bertemunya berbagai budaya dan interaksi. Masyarakat sekitar pun akan tinggal dan hidup berdampingan dengan masyarakat dari beragam etnis dan budaya. Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali menyampaikan pentingnya hidup rukun, menjaga keharmonisan antara suku, dan menjaga, melestarikan, serta mengembangkan identitas budaya lokal, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur. Karena itu perlu dibangun kesadaran bersama, pentingnya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai keragaman, dan menjadikan bineka tunggal Ika sebagai sebuah kekuatan untuk membangun harmoni, kebersamaan, dan persatuan. Selain pembangunan fisik, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia termasuk pelestarian budaya harus terus ditingkatkan. Tim kantor berita antara muartekan.